Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan, hadir dalam jalan sehat yang digelar DPW PKS Jawa Barat, Jabar, di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu, 5 Agustus 2023. Kehadiran Anies disambut ribuan kader dan simpatisan PKS yang didominasi ibu-ibu. Mereka sudah menunggu kedatangan Anies sejak pagi. Para simpatisan dan kader PKS itu rela panas-panasan untuk bertatap muka dengan bakal calon presidennya. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS yakni Presiden PKS, Ahmad Syaiku, Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heriawan, serta Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suwan Haru, sampaikan empat janji politik. Pada kesempatan itu, Anies sempat naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan dan orasi di hadapan para pendukungnya. Harga pangan yang mahal, mau diteruskan atau diubah? Tanya Anies di hadapan relawannya, ubah. Sahut pendukung Anies. Anies kemudian menyinggung soal layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang habis harta bendanya setelah berobat, banyak yang datang ke rumah sakit, bukannya sembuh atau miskin, itu mau diubah atau didiamkan saja? Tanya Anies. Ubah, ungkap pendukung Anies. Anies pun menyebut jika saat ini masih banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang menganggur. Ditambah lagi sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, masih menyisakan masalah di masyarakat, jadi akar masalahnya apa? Akar masalahnya jumlah bangku SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 jumlahnya tidak sama. Mau dibiarkan atau diubah? Kata Anies. Ubah, sahut pendukung Anies. Lapangan pekerjaan sulit. Mau diteruskan sulitnya enggak? Perlu apa? Perubahan. Kita siapkan lapangan pekerjaan yang sudah sekolah dan kuliah bisa tidak sulit bekerja, tambahnya. Empat poin janji politik yang disampaikan Anies itu disambut meriah oleh para pendukungnya. Anies pun berkomitmen untuk memberikan perubahan dan menyelesaikan sejumlah persoalan agar tercipta keadilan di Indonesia, yang kita lakukan adalah perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia yang adil karena Indonesia yang adil memberi kesempatan bagi semua, kita ingin terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, tutur Anies. Setelah memberikan sambutan, Anies langsung turun dari panggung dan melepas peserta jalan sehat. Selanjutnya, Anies menuju Hotel Grand Pasundan di Jalan Peta untuk menghadiri pertemuan dengan relawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!